Sebelumnya, serangan Iran ke Israel menggunakan senjata drone Syahid-136 Kamikaze. Drone ini memiliki kecepatan 185 km per jam dengan jangkauan 2.500 km dan sulit dideteksi radar. Jarak antara Israel dan Iran sejauh 2.294 km. Serangan Israel ke Iran melewati dua negara, yakni Irak dan Jordania. Sementara itu, negara tetangga keduanya di antara Kuwait, Lebanon, dan Syria. Berdasarkan data yang dihimpun, Organisasi Global Firepower, Angkatan Bersenjata Iran saat ini terdiri dari 610.000 personel aktif dan sekitar 350.000 personel cadangan. Sementara personel aktif Israel berjumlah 170.000 dengan personel cadangan berjumlah 465.000. Populasi penduduk Iran berjumlah 80 juta jiwa lebih, sementara populasi penduduk Israel berjumlah hampir 10 juta jiwa. Kemudian perbandingan kekuatan angkatan udara antar kedua negara, Iran memiliki total 551 unit pesawat militer dari berbagai jenis. Sedangkan Israel memiliki 612 pesawat militer berbagai jenis. Bila dijabarkan, Iran memiliki 186 pesawat tempur, 23 pesawat serang darat, 86 pesawat angkut, 102 pesawat latih, 129 helikopter, dan 13 helikopter serang. Sedangkan Israel memiliki 241 pesawat tempur, 39 pesawat serang darat, 12 pesawat angkut, 155 pesawat latih, 146 helikopter, dan 48 helikopter serang. Sedangkan perbandingan kekuatan angkatan laut kedua negara, Iran memiliki 101 kapal perang berbagai jenis dengan 19 kapal selam. Sementara Israel memiliki 67 kapal perang berbagai jenis dengan 5 kapal selam. Kemudian dari segi budget atau anggaran militer antara Iran dan Israel, terlihat perbedaan yang cukup besar. Budget militer Iran hampir mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara budget militer Israel hampir mencapai 24,5 miliar dolar Amerika Serikat.